Sementara itu 78 WNI di kapal pesiar Diamond Jepang dinyatakan negatif terpapar virus corona. Sementara Kemenkes menyatakan belum ada pembahasan apakah ke 78 WNI ini akan diobservasi kena tuna atau tidak. Pemerintah Jepang mengumumkan penumpang kapal pesiar Diamond Princess positif terinfeksi virus corona bertambah menjadi 135 orang. Para penumpang yang positif virus corona segera dirawat sejumlah rumah sakit di Jepang. Sebelumnya kapal Diamond Princess berjumlah 3.600 penumpang akan dikarantina hingga 19 Februari mendatang. Terdapat 78 WNI yang bekerja di dalam kapal pesiar yang sempat melakukan perjalanan ke Hongkong, Vietnam, dan Taiwan sebelum tiba di Yokohama. Kementerian Kesehatan menyatakan ke 78 WNI tersebut dalam keadaan sehat dan bebas dari novel coronavirus. Sampai dengan tanggal 10 kemarin sore ya waktu Jepang, dari 78 warga negara kita yang ada di kapal tersebut, Alhamdulillah tidak ada satupun yang terkena infeksi novel coronavirus. Meski kemarin ada tambahan 65 kasus baru di kapal itu, sehingga total yang ada di kapal itu, yang sudah dievakuasi keluar dari kapal, itu ada 135. Inational focal pointnya Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Jepang. Hingga kini belum dapat dipastikan apakah ke 78 WNI akan dipulangkan dan menjalani masa observasi di Natuna atau tidak. Dari Jakarta, Gina Atika Sari, Wildan Aulia, INews, melaporkan.